Intro Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Hairul Ihwan Sarti Dan yap, pada video tutorial kali ini Aku akan memberikan tutorial Cara memberi efek bayangan atau shadow Pada video menggunakan aplikasi Kinema Studio Dan hasilnya seperti ini Oke, tanpa lama-lama, langsung saja kita ke video tutorial berikut ini Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buat saja proyeknya Caranya klik saja icon plus yang ada di sini Setelah itu, kalian pilih saja aspek rasio Sesuai video kalian Nah, langkah pertama ini Kalian masukkan saja background yang ingin kalian inginkan Contohnya ini, ketika sudah kalian centang saja Nah, untuk backgroundnya ini, kalian panjangkan saja durasinya Sesuai dengan video yang ingin kalian beri efek shadow atau bayangan Nah, langkah selanjutnya, kalian klik saja lapisan Setelah itu, klik media Nah, pada tahap ini, kalian masukkan video yang ingin kalian beri efek shadow Nah, ketika sudah kalian potong dulu atau crop bagian yang tidak penting Caranya, kalian klik di timeline-nya ini, videonya Lalu pilih pemangkasan atau crop Nah, di sini kalian crop saja bagian yang tidak penting Ketika sudah kalian tinggal centang Maka seperti ini Selanjutnya, kalian perbesar dulu Sesuai selera kalian Nah, kurang lebih seperti ini Selanjutnya, kita beri efek atau shadow Efek bayangan dia Nah, untuk memberinya efek bayangan Kalian klik saja lapisan Setelah itu media Lalu di sini, kita klik latar Lalu pilih yang warna hitam Karena pada umumnya, bayangan itu warna hitam Nah, selanjutnya Kalian perbesar dulu seperti ini Lalu setelah itu Kalian pindahkan saja ke belakang Caranya, kalian klik saja ikon titik 3 di sini Setelah itu, kalian klik pindah ke belakang Nah, seperti ini Lalu kalian atur seperti ini Selanjutnya, ketika sudah Kalian klik lagi pemangkasan Lalu kalian pangkas saja seperti ini Nah, seperti itu Nah, seperti ini Selanjutnya, supaya terlihat lebih bagus Untuk bayangannya itu Kalian klik saja lapisan Lalu klik efek Pada efek ini, kalian tidak usah download di asset Skinny Master Nah, kalian klik saja efek bawaannya Yaitu basic efek Setelah itu, pilih Gaussian Blur Nah, seperti itu Lalu kalian perbesar saja seperti ini Sesuaikan ukurannya Nah, ketika sudah Kalian pindahkan lagi ke belakang Caranya, klik saja ikon titik 3 ini Setelah itu, kalian pilih menu pindah ke belakang Nah, ketika sudah Kalian klik lagi ikon titik 3 ini Lalu majukan Jadi, yang terkena efek Gaussian Blur itu Adalah yang warna hitam tadi Nah, langkah selanjutnya Kalian panjangkan dulu Sesuaikan dengan durasi video kalian Nah, ketika sudah Untuk Gaussian Blur-nya ini Kalian klik dulu Setelah itu, klik pada pengaturan Nah, kalian atur Blur Strength-nya ini Nah, disini kalian pilih saja Sekitar 8 Ketika sudah Untuk warna solid-nya ini Juga kita turunkan opasitasnya Caranya, kalian tinggal klik Setelah itu Pilih menu Alpha Opasitas Lalu kalian Kalian turunkan opasitasnya Nah, maka nanti hasilnya itu seperti ini Nah, disini sudah terlihat Ada efek bayangannya ya Nah, langkah selanjutnya Kalian export saja video kalian Klik saja icon disini Setelah itu Kalian pilih dulu Resolusi dan laju bingkai video kalian Dan laju bitnya Ketika sudah Kalian tinggal klik export Lalu tunggu proses export-nya selesai Jika proses export-nya selesai Maka nanti video tersebut Sudah tersimpan ke galeri kalian Oke, itulah sedikit tutorial yang dapat saya sampaikan Jika kalian kurang paham Atau penjelasan saya kurang jelas Saya memohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!